Oke Liverpool vs AS Roma Ini hari nanti Pukul 1 lewat 45 Tinggal dicari channel nya Yang jelas Formasi Liverpool akan tetap 433 Dan AS Roma Akan formasinya 352 Nah ini Karena kebetulan Salah ini salah satu pemain dari AS Roma Yang dibeli oleh Liverpool Sebesar 34 juta pound Sterling Sebar haba memakai meliku rupuk mata Nah dipastikan Ketika salah mencetak gol Tidak ada ekspresi Biasa gimana gitu Jadi salah akan menjaga Karena dengan mantan ulumnya Tapi yang jelas Prediksi saya Di pertandingan kali ini Karena melihat formasi Liverpool Tidak jauh beda Bahkan tidak ada perubahan Ketika Melawan Manchester City Di leg pertama Artinya bahwa Dipastikan Liverpool akan Membobol gawang AS Roma Sebanyak 5 gol Percaya atau tidak Ya ini kan prediksi Kenapa saya katakan 5 gol ini Referensinya adalah Maksud saya Strateginya adalah Liverpool Menang mudah Di 5 gol ini Karena 3 pemain yang di depan Ditopang oleh Miller Dan Chamberlain Di tengah Ditambah ada Henderson Serta Alexander Arnold Yang akan coba Memberikan bola Yang menusuk langsung Ke jantung pertahanan AS Roma Kalau AS Roma Menggunakan formasi 3-5-2 Jelas dia bertahan Kebanyakannya Gelandang bertahan Tapi Liverpool Lebih seneng Dengan formasi 3-5-2 Ketika melawan-lawan Karena apa Posisi salah Dengan Firmin Hodangmane Ini hanya One by one Tiga-tiganya Satu lawan satu Tinggal yang Sisanya Back yang lainnya Ini akan diselesaikan Oleh pemain tengah Pemain-pemain Liverpool Artinya disini Pertandingan Liverpool Ini akan lebih Menggunakan Kecepatan Mohamed Salah Dan Mane Serta Chamberlain Artinya main Terobosan Lari Terobosan Lari Lebih kepada Serangan balik Artinya Memanfaatkan Serangan-serangan balik Yang akan berbuah Menjadi gol Saya prediksi 5-1 Kalau enggak 5-0 Ini banyak gol Di malam ini Karena Liverpool Melihat pertandingan AS Roma Kalau berleha-leha Di babak satu Sudah dapat Dua gol Atau satu gol Di babak dua Biasa saja Mereka akan mengerikan Melihat Barcelona pun Tumbang Tiga gol Oleh AS Roma Ketika di Lag kedua Artinya Ini antisipasi Yang sangat serius Dari Jordan Klopp Yang akan dilakukan oleh Jordan Klopp Sehingga Liverpool Akan menjaga Ritme permainan Sampai ke final Artinya Liverpool Akan menang Telak Di pertandingan Dini hari nanti Nah Dikarenakan juga Pemain AS Roma ini Kan banyak yang tinggi-tinggi Salah satunya adalah Edin Zeko Enggak usah Pusing-pusing Edin Zeko itu Ada Lovren Yang sudah berpengalaman Sering bertemu Ketika Edin Zeko Berada di Manchester City Karena Lovren Dengan Van Dijk Atau Si Siapa namanya Back Liverpool itu Ketika berada di Ketika berada di Southampton Manchester City Sangat kesulitan Melawan Southampton Karena backnya Ada Lovren Dan ada Van Dijk Pada saat itu Nah sekarang ada di Liverpool Artinya Zeko Sulit akan mendapatkan ruang Untuk mencetak gol Begitupun dengan Naing Golan Dan yang lainnya Karena Kolektivitas permainan Liverpool Di lini pertahanan Ada Robertson Dan Arnold Serta ada Lovren Dan Van Dijk Ini Menjadi satu Kesatuan pertahanan Yang sangat Benteng Menjadikan benteng Pertahanan Yang sangat kuat Bagi Liverpool Sehingga Liverpool Akan Menang Mudah Dini hari nanti Jangan lupa Tonton Dimanapun Anda berada Mau online Mau offline Ada di layar TV Di ECTP apa Di ECTP Jok Jok Oh ECTP Ya Oke Dan untuk pertandingan Barka ya Dan Muncen Eh Barka Kok parah ke sih Horeo Madri Dengan Muncen Saya Memprediksi Imbang Di kandang Madri kan Imbang Karena Muncen Sangat kesulitan Kemarin Saat melawan Sevilla 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 Di lay kedua Sehingga Di pertandingan pertama ini Minimal Muncen itu Berakhir Imbang Targetnya Karena di lay kedua Nanti ada di kandang Muncen Malam ini This is Anfield Liverpool You'll never walk Alone Selamat menikmati